. Partai Nasdem membantah terkait kabar hilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat kunjungan kerja ke luar negeri. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh sudah memerintahkannya untuk segera kembali ke Indonesia dan langsung menghadapnya. Kabar Menteri Pertanian hilang kontak di luar negeri itu muncul setelah dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membantah hal tersebut. Ia mengatakan bahwa Syahrul seharusnya pulang ke Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun karena sakit, kepulangannya pun harus ditunda. Ahmad Sahroni mengatakan bahwa mentan Syahrul tidak bisa dihubungi karena sedang dirawat. Meski begitu, dirinya tak mengetahui di mana Syahrul menjalani perawatan medis. Ketua Umum sudah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap Ketua Umum, kata Sahroni kepada wartawan, selasa, 3 Oktober 2023. Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah. Akhirnya dia enggak pegang komunikasi, ucapnya. Ia pun memastikan bahwa Syahrul akan pulang ke Indonesia pada 5 Persepuluh mendatang. Selain itu, Sahroni juga mengatakan bahwa Surya Paloh juga sudah meminta Syahrul untuk segera pulang ke Indonesia dan menghadapnya. Diketahui kabar hilang kontaknya mentan mulanya diungkapkan Wakil Menteri Pertanian Harfik Hasnul Kolbi. Ia mengatakan pihak kementan masih mencari posisi keberadaan SEL seusai kunjungan kerjanya ke luar negeri. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn